Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Farah Dibariyanti dan rekan saya Dinda Diniza dan Indira Yasmin akan menceritakan tentang social marketing campaign yang kami lakukan mengenai tingkat literasi pada masyarakat dewasa di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang the problem wisi yang berkaitan dengan the lack number of literacy in adult age Indonesia. Namun sebelumnya, kita perlu menyambakan persepsi dulu terkait dengan apa itu literasi. Jadi, menurut Suyadno, tahun 2005 literasi adalah perpaduan kemampuan membaca, menulis, aritmetika, dan berkomunikasi lisan. Nah, banyak banget negara yang masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan penelitian UNESCO pada tahun 2016, menunjukkan bahwa kebiasaan membaca di Indonesia itu tergolong sangat rendah. Selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019, Indonesia itu menempati peringkat ke-62 dari 70 negara berdasarkan tingkat literasinya. Menyedihkan banget, kan? Nah, tingkat literasi tersebut sangat mengkhawatirkan, terutama bagi orang dewasa. Berdampak pada kurangnya self-esteem, and empowered, tingginya angka putus sekolah, dan pengangguran bahkan bisa berdampak kepada kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh laporan dari Skill Matter by OECD tahun 2016 yang menunjukkan bahwa tingkat literasi orang dewasa di Indonesia itu berada pada posisi terendah dari 40 negara yang mengikuti program ini. Nah, berdasarkan hal yang disebutkan di atas, maka kami sebagai pemasar sosial telah melakukan mini survey ini terkait dengan literasi masyarakat Indonesia, masyarakat dewasa Indonesia. Dan dari hasil mini survey tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, masyarakat dewasa Indonesia itu tidak memiliki faktor yang memotivasinya untuk membaca dan menulis. Kemudian, mayoritas masyarakat Indonesia itu memerlukan hal yang dapat memberikan kesenangan atau emosional engagement untuk meningkatkan ketertarikan akan membaca. Namun, terdapat juga hasil positif dari mini survey tersebut, yaitu yang menyebutkan bahwa mayoritas dari partisipan itu memiliki ketertarikan jika kampanye dilanjutkan dalam bentuk program. Dan mayoritas partisipan juga memilih media sosial Instagram sebagai media untuk membaca dan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, kami memiliki optimisme untuk menjalankan program pemasaran sosial mengenai peningkatan literasi untuk masyarakat dewasa Indonesia yang sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGS nomor 4, di mana tujuannya adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan pada tahun 2030. Dan program literasi untuk orang dewasa ini menurut UNESCO dapat menghasilkan manfaat yang melampaui dari hasil pendidikan sekolah. That's why kami berinisiasi untuk membuat program yang bernama Baca Hari Ini dengan kampanye berjudul Satu Hari, Satu Bacaan. Selanjutnya, bagaimana kami membuat dan mengembangkan kampen Satu Hari, Satu Bacaan? Seperti yang telah disampaikan terkait hasil mini survey atau formative research sebelumnya, hasil tersebut merupakan hal yang melantar belakangi dari program kampanye mengenai literasi di usia dewasa ini. Baca Hari Ini adalah sebuah gerakan yang dibuat untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingan membaca. Untuk mencapai hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode edukasi dan program kampanye secara online. Kampanye dinamakan Satu Hari Satu Bacaan, di mana dalam kampanye ini, para partisipan diharuskan membaca buku setiap hari dan minimal tiga kali dalam seminggu mengunggahnya ke story pada akun Instagram pribadi. Dalam postingannya, partisipan juga harus menuliskan ulasan secara singkat, menyebutkan gerakan baca hari ini, dan menyertakan nama kampanye yakni hashtag Satu Hari Satu Bacaan. Nah, sebelum nantinya, audiens akan mengikuti challenge. Program ini dilengkapi dengan konten edukasi yang menarik seputar literasi. Kampanye ini direcanakan untuk dilaksanakan mulai dari tanggal 2 hingga 22 Mei 2022. Dalam perjalanannya, terdapat faktor situasi yang mendorong kampanye Satu Hari Satu Bacaan. Terdapat pihak-pihak atau komunitas yang memiliki tujuan serupa, sehingga dapat diajak bekerjasama dan akan meningkatkan jumlah audiens. Selain itu, dorongan juga hadir dari budaya di Indonesia yang masih kurang dalam minat membaca, kemudian juga adanya dorongan teknologis untuk mempermudah proses membaca lewat media digital. Dan terdapat dampak yang ditimbulkan dari peningkatan literasi terhadap kesejahteraan sosial, serta turut mendukung dalam program Sustainable Development Goals, poin keempat, di mana kampanye ini turut menjamin kualitas pendidikan secara inklusif dan merata. Selain itu, dorongan ini juga muncul disebabkan adanya hasil riset pada tahun 2016, yang menyebutkan bahwa hanya sebanyak 1% masyarakat dewasa di kota Jakarta yang memiliki tingkat literasi yang memadai. Hal tersebut menjadi fokus untuk dilakukannya kegiatan kampanye membaca yang bermula di kota Jakarta terlebih dahulu. Kemudian, untuk dari segi usia dewasa ini, pada masyarakat Jakarta menjadi target khususnya untuk rentan usia 16 hingga 41 tahun berdasarkan KUAP dan usia generasi milenial yang terpapar informasi secara digital. Kampanye memiliki tujuan yakni untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran serta ketertarikan masyarakat usia dewasa terkait aktivitas membaca setiap harinya. Target audiens dalam bentuk angka dihitung sebanyak 20 ribu orang dewasa di Jakarta yang tidak menurut kemungkinan akan meluas hingga Indonesia. Sehingga pada kampanye ini, sangat berfokus pada perubahan perilaku masyarakat dan tergolong dalam heavier focus positioning. Kampanye ini memiliki hambatan yakni masyarakat yang tidak biasa untuk membaca sejak kecil. Masyarakat juga menganggap bahwa kos yang dikeluarkan untuk membaca itu cukup tinggi. Sementara itu, keuntungan yang diharapkan antaranya adalah bertambahnya pengetahuan, terciptanya bahan pembicaraan saat mengobrol, dan pemahaman akan integrasi setiap pengetahuan. Hal yang memotivasi untuk mengikuti kampanye adalah karena kurang update terhadap berita, kurang pengetahuan tentang membaca, dan juga bagaimana membangun habit membaca. Nah, kampanye ini bersaing dengan acara berita di TV, atau radio, atau konten informatif di YouTube dan podcast, serta klub membaca buku. Upaya promosi dilakukan dengan strategi penyampaian pesan dengan visual konten yang menarik di media sosial Instagram. Nah, sedangkan jalannya kampanye ini dimonitor dan dievaluasi menggunakan metode daily dan weekly tracker yang mengukur antara lain awareness, engagement, dan conversion. Dari segi anggaran sendiri, pengeluaran ini hanya bersumber dari biaya ketenaga kerjaan untuk membuat konten, desain visual, dan administrasi konten. Nah, selanjutnya untuk fase-fase keberlanjutan dari kampanye ini direncanakan untuk adanya penambahan frekuensi membaca dalam seminggu, ditambah juga dengan jumlah halaman dalam setiap bacaannya. Hal-hal yang sudah direncanakan pada fase kampanye pertama, jika itu memiliki performance yang baik, maka akan diteruskan seperti konten menarik yang mengedukasi, dan akan tetap berusaha untuk bekerjasama dengan komunitas buku atau penerbit buku yang dapat mengembangkan audiens serta partisipan. Strategi juga makin bisa dikembangkan dengan menggunakan digital ads dan juga menggunakan beberapa media sosial lainnya. Oke. Sekarang ini mengenai bagaimana kampanye-nya itu berlangsung, yaitu satu hari satu bacaan pada akun baca hari ini. Jadi, konsep kita itu adalah fun, easy, dan populer, yaitu fun-nya itu dengan kita menampilkan banyak informasi dan manfaat yang menarik jika audiens itu mau untuk membaca, dan easy-nya itu dengan memperlihatkan bahwa challenge-nya itu mudah untuk diikuti, dan populer dengan kita mengajak para influencer untuk mendukung challenge tersebut. Nah, jadi kemudian kita ini menampilkan konsep itu ke dalam konten-kontennya. Jadi, pada Awareness Week ini kita mengedukasi tentang keadaan literasi di Indonesia, manfaat membacanya, dan juga kita mengajak untuk ikut challenge di minggu setelahnya. Kemudian, kita juga memaintain engagement dengan terus berinteraksi melalui Instagram Story. Dan kita juga mengajak audiens untuk ikut challenge-nya dengan bentuk video IG Reels, dengan menekankan kalau challenge-nya itu mudah untuk diikuti. Halo semuanya, apakah kalian tahu tingkat literasi di Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia? Penelitian UNESCO di tahun 2016 menyebutkan bahwa kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah. Kalian bisa ikut gerakan satu hari satu bacaan. Caranya mudah banget, hanya dengan membaca satu bacaan setiap harinya. Ini bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan kita juga loh, karena kita cukup membaca satu lembar buku atau satu artikel online per harinya. Lalu, kita pas foto atau screenshot bacaan tersebut dan tuliskan sedikit opini tentang bacaan di Instagram Story kita. Lakukan challenge ini setiap hari minimal tiga kali dalam seminggu. Yuk, ikutan challenge-nya. Jangan lupa mention baca hari ini dan sertakan hashtag satu hari satu bacaan. Follow juga akun Instagram kami untuk informasi lebih lanjut. Kami tunggu partisipasinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke minggu challenge. Itu kita konsisten untuk terus memberikan konten yang fun dengan terus kita memberikan informasi dan juga manfaat yang menarik jika audiens itu mau membaca dan juga menulis. Kemudian, kita juga mengajak total 10 influencer untuk mendukung challenge-nya untuk menekankan konsep populer dengan menjangkau audiens yang lebih banyak. Nah, kemudian ini adalah performance terbaik dalam campaign satu hari satu bacaan, yaitu pada minggu kedua challenge dilaksanakan. Kemudian, kita juga punya engagement rate yang terbaik, yaitu 8,59 persen. Ini disebabkan pada hari sebelumnya itu kita menggunakan konten berbentuk video yang engagement-nya itu paling tinggi. Kemudian, conversion rate untuk followers juga yang paling tinggi itu pada saat minggu awareness karena kami mengepost konten secara lebih tinggi intensitasnya dibandingkan minggu-minggu lainnya. Kemudian, conversion rate partisipannya itu tertinggi pada minggu ketiga challenge. Itu terjadi setelah kami mengajak 10 influencer untuk mengunggah dukungan challenge satu hari satu bacaan pada akun pribadinya. Jadi, secara total untuk campaign satu hari satu bacaan, kami mendapatkan 85 followers dan juga 33 partisipan dan seluruhnya kami dapatkan secara organik dan juga tanpa digital advertising. Oke, setelah kampanye selesai dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan pemasaran sosial, maka akun baca hari ini dilanjutkan dengan penutupan kampanye satu hari satu bacaan dengan menginformasikan audiens bahwa ke depannya akan ada challenge berikutnya yang dapat diikuti kembali. Hal ini dilakukan untuk menjaga engagement audiens yang sudah terbentuk dan menjangkau audiens lain yang belum terjangkau oleh akun baca hari ini. Kemudian, rencana phasing selanjutnya adalah dengan melakukan campaign dalam jangka waktu yang lebih panjang, yaitu melebihi satu bulan. Dengan begitu, maka diharapkan dapat membantu perkembangan dari perubahan perilaku secara konsisten. Selanjutnya juga dalam phase kedua, konten video akan diperbanyak untuk meningkatkan engagement hingga conversion dari audiens. Hal ini dilakukan sesuai dengan analisis dari hasil laporan kampanye yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, dengan melakukan kampanye lanjutan, diharapkan keberlanjutan dari pemasaran sosial dapat dicapai. Sehingga peningkatan literasi pada masyarakat diwasa Indonesia sebagai tujuan akhir dari gerakan pemasaran sosial baca hari ini juga dapat diwujudkan. Oke, sekian tentang social marketing campaign dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.